Intro Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida yang kita diskusikan ini adalah bagian yang keempat akan kita diskusikan adalah venturi dengan manometer karena pada saat yang lalu kita sudah menurunkan rumus untuk menyelesaikan mendapatkan kecepatan aliran berdasarkan hukum pernoli atau hukum kekalan energi sekarang kita memakai yang tadi tidak pakai manometer sekarang kita memakai manometer dasarnya tetap adalah persamaan kekalan energi atau hukum pernoli ini yang dimaksud dengan venturi dimana venturi alat untuk membantu menentukan kecepatan menghitung dimana yang dipasang disini adalah alat ukur atau gauge P1 diukur disini kemudian P2 diukur di bagian pengecilan ini penampang ini penampangnya, pengecilan penampangnya di bagian ini adalah, ini adalah alirannya mempunyai kecepatan V1 dan disini kecepatannya V2 kalau dikecilkan penampangnya maka V2 ini akan lebih tinggi daripada V1 atau berbeda ya karena dalam hal ini kapasitas dianggap tetap kita lihat nanti ini mungkin yang dipakai seperti ini dengan manometer itu umumnya adalah aliran fluida yang compressible penurambung santuri dengan manometer venturi meter dengan manometer adalah salah satu alat untuk mengukur laju fluida bedanya dengan venturi meter biasa venturi meter dengan manometer ini bisa dipakai untuk menentukan laju aliran gas dalam pipa gas itu berbeda ya dengan cairan saya sebutkan incompressible dan compressible ini banyakkan adalah yang compressible fluid ada kecepatan, ada B1 ada masa jenis dimana pada pengerja penampang ini mungkin masa jenisnya berubah karena ada pemampatan dipasang sebuah manometer disini ya sebuah kaku yang berisi merkuri atau berisi air aksa dimana tekanannya bisa dihitung dari perbedaan ketinggian pada suatu posisi tertentu jadi tekanan disini kalau kita ukur kiri dan kanan ini pada level ini sama disini ada tekanan dan disini juga ada tekanan campuran antara udara atau gas dengan tinggi merkuri kalau R dan S tekanannya sama maka tekanan disini adalah tekanan dalam pipa sedangkan disini tekanan dalam pipa bagian yang kedua ditambah tinggi dari air aksa ini ya jadi kalau kita lihat H1 dan H2 itu sama sama dalam arti kita mengukurnya pada level yang sama pada sumbu pipa ini itu juga yang kita lakukan pada waktu mengukur kecepatan pada venturi tanpa manometer penurunan rumpus venturi meter dengan manometer bisa dimulai dengan persamaan Bernoulli ya kekalan energi V1 atau energi tekanan tambah Rho GH1 ini adalah energi H sama dengan sengah Rho V1 kuadrat dalam hal ini adalah energi kinetik ya pada bagian pertama sama dengan pada bagian yang kedua seharusnya yang saya tuliskan disini adalah Rho nya berbeda ya berbeda tapi sementara ini adalah rumpus kekalan energi kemudian kita sederhanakan bisa menjadi seperti ini ya dengan anggapan bahwa Rho nya tetap-tetap ya jadi ini sebenarnya berlaku untuk Rho atau masyarakat jenis yang tidak berubah ya Anda tahu yang Rho yang tidak berubah itu yang incompressible nah mari kita lihat untuk yang incompressible persamaan kontinuitas tetap kita pakai aliran pada bagian satu dan padikan kedua itu sama ya dan ini sudah kita bicarakan kita sudah diskusikan pada diskusi kita yang lalu betul persamaan kontinuitas diubah menjadi bentuk menentukan persamaan laju aliran pada penampang Bima II V2 sementara A1 per A2 ini dari ini ya kali V1 substitusikan bersamaan kontinuitas di atas ke dalam laju di penampang Bima II ya V1 main V2 sama dengan setengah Rho A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat main V2 kuadrat ya kemudian ini kita keluarkan V1 kuadratnya ya kalau di depan hingga bersamanya menjadi seperti ini ya ini yang sudah kita diskusikan pada saat yang lalu nah sekarang kita lihat berapa besarnya tekanan disini berapa besarnya tekanan disini nah beda tekanan antara pipa penampang 1 ini penampang 1 dan pipa penampang 2 ini dengan menentukan besar tekanan di titik R ini dan titik S PR sementara Rho G Y ya ini dalam hal ini Y ini ya apa tinggi ini ya Rho G Y tinggi ini udara ditambah Rho G H ya ini H ya dimana Rho nya ini berbeda ya dimana Rho untuk Rho G Y ditambah Rho G H ditambah B1 ini B1 nah PS ya ini kenapa Y dan H karena tingginya ini adalah Y ditambah H ya tapi semua masih udara atau gas sedangkan pada PS sama rumus ya Rho G Y ditambah Rho jadi Rho G Y itu ini ditambah ini Rho nya dari E Raksa Rho aksen G H ditambah B2 ya jadi PR sementara PS ya sama ukuran apa karena pada posisi yang sama karena besar tekanan di titik R dan di titik S adalah sama maka beda tekan B1 dan B2 dapat ditentukan B1 minus B2 sementara Rho aksen G H Rho ini adalah Rho dari E Raksa atau Merkuri kemudian ini adalah Rho dari gas atau cairan ya ini masih belum kita bedakan ya tapi ini rumus secara umum ya ini ada Rho dari apa puluh jaya mengalir sehingga didapatkan persamaan beda tekanan pada horizontal antara P1 dan P2 ya P1 minus B2 sementara G H Rho aksen minus Rho sekali lagi Rho aksennya ini adalah pada ketinggian E Raksa ya jadi eh apa Rho nya E Raksa ya masa jenis rumus ini ya kita buat tadi saya sengaja letakkan disini untuk melihat kelanjutannya ini ya kemudian substitusikan persamaan beda tekanan ke dalam persamaan gabungan antara persamaan penoli dan persamaan kontinuitas ya jadi ini yang kontinuitas tadi ya untuk penurunan dia kontinuitas V1 minus B2 ada seperti ini kemudian kita gabungkan ya V1 minus B2 itu adalah ini ya sehingga ya bagiannya ini kita boleh letakkan di depan ya karena menggantikan V1 minus B2 kemudian persamaan ini ada persamaan yang sudah kita dapatkan lebih awal tadi sehingga didapatkan ya V1 kuadrat sama dengan Rho ya V1 kuadrat kita tinggalkan ya 2 yang naik menjadi disini ya 2 GH ini kali Rho aksen dikurangi Rho masa jenis dibagi Rho kali ini ya Rho kali persamaan yang dalam kurung besar ini ya akhirnya bisa didapatkan rumus laju fluida pada penampang pipa pertama V1 ya tetap ini kita asumsikan bahwa ini adalah aliran dengan Rho yang yang tetap ya ini adalah aliran ada aliran fluida ya nanti akan kita lihat kalau pada gas bagaimana ya nah kita lihat disini V1 sama dengan Rho GH akar ya Rho GH dalam kurung ini adalah Rho atau masa jenis dari peraksa ini adalah Rho masa jenis dari fluida ya dibagi Rho masa jenis fluida kali yang akar besar ini sehingga dengan panometer ini ya dengan melihat perbedaan ketinggian ya kita sudah bisa mendapatkan rumus untuk kecepatan V1 itu berapa ya nanti kalau V1 didapatkan ya Anda bisa melanjutkan bagaimana mendapatkan V2 ya saya kira itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut bagaimana menentukan kecepatan aliran pada bagian yang kedua saya kira itu bisa logika menurunkan dengan rumus pernoli atau kegalaan energi ini akan Anda dapatkan berapa besar aliran pada berapa besar kecepatan aliran pada bagian yang kedua saya kira demikian kecepatan